Intro Belajar karakter Hana ini mungkin gak bisa ditentukan dalam waktu ya karena kan aku terlibat dalam membangun karakternya Hana kan jadi kalau dibahas berapa lamanya tuh mungkin pembuatannya kan prosesnya 5 tahun tapi untuk akhirnya kita bener-bener membaca skenario-nya dan melafalkannya dan akhirnya memerankannya tuh kurang lebih ya 2 bulan, sebulan 2 bulan gitu sih karena akhirnya baru ada yang mempercayai kalau ditanyain zona nyamannya Nerina dimana justru sebenarnya zona nyamannya Nerina itu bisa keluar-keluar dari sebuah kolam yang berbeda-beda gitu loh maksudnya gak selamanya ada di kolam ikan, gak selamanya ada di kolam berenang, gak selamanya ada di laut gitu tapi intinya bisa berenang kemana-mana jadi kalau dibilangin ini sekarang udah zona nyaman apa tidak mungkin jawabannya belum karena I'm sure kalau diberikan kepercayaan dikasih karakter yang berbeda lagi pun nah mau kok menjalaninnya gitu loh karena demi film ini, demi karakter Hana ini pun Na dan Ringo kan kita sama-sama menurunkan berat badan Nerina nurunin 13 kilo, Ringo nurunin 10 kilo bahkan dia sampai meratakan gigi untuk memerankan karakter bagus ini gitu jadi tolonglah percayai kami dengan berikan tantangan-tantangan yang masuk akal pasti akan kita coba untuk melakukannya karena kenapa Nerina cinta sama dunia perfilman adalah karena Nerina pengen banget belajar memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan maksudnya pengetahuan gitu pengetahuan rasa, pengetahuan karakter yang belum tentu keseharian kita bisa seperti itu kita jalankan gitu loh tapi kan ya itu tadi, kita pengen kayak secara apa ya ilmu, pengetahuan, ya itu